Kalau ini adalah cemilan khas Bajan Negara, lanting namanya FEMS, aslinya sih lanting dari Kebumen. Jarak Kebumen dan Bajan Negara yang berdekatan membuat lanting juga terdapat di sini. Bedanya bisa kalian lihat dari bentuknya saja FEMS, kalau lanting dari Kebumen berbentuk angka 8, lanting dari Bajan Negara bentuknya bulat, menyurupai gelang. Tekstur lanting Kebumen biasanya lebih keras, sedangkan lanting Bajan Negara teksturnya crunchy, mirip kerupuk. Cus FEMS, kita lihat cara bikin lanting khas dari desa Tunggara, Kabupaten Bajan Negara. Bahan baku yang dipakai juga sama dengan lanting khas Kebumen. Iya, singkong FEMS. Singkong yang digunakan adalah jenis singkong klanteng. Biasanya singkong ini didatangkan dari daerah Monosobo. Singkong jenis ini memiliki ukuran yang besar, tekstur yang empuk dan rasa yang legit. Biasanya singkong yang diolah sudah berusia 8 bulan. Kupas dulu kulit singkong ya FEMS. Pastikan kulit aris singkong ikut terbuang supaya tidak merubah rasa lanting. Singkong juga harus direndam air untuk menghilangkan kandungan cyanida di dalam singkong. Kemudian singkong dicuci dan disikat sampai bersih. Lalu kukus kurang lebih 2 jam sampai teksturnya lembut. Kalau sudah matang, angkat singkong. Kemudian tumbuk sampai halus FEMS. Kalau sudah dingin, tekstur singkong nanti menjadi agak keras. Kemudian tambahkan bumbu dari bawang putih, garam, dan gula pasir. Kalau sudah diaduk, masukkan singkong ke dalam mesin penggiling. Wah, bentuknya sekilas mirip getuk lindri. Wait FEMS, prosesnya masih belum selesai. Adonan kemudian dicetak menyerupai karet gelang. Ukurannya jangan terlalu besar FEMS, soalnya bisa mengembang setelah digoreng nanti. Adonan kemudian dijemur kurang dari 1 jam. Eits, proses jemur gak boleh sampai kering ya. Bisa-bisa adonannya gak bisa mengembang sempurna, alias bantet. Nah, ini dia lanting banjar negara yang sudah digoreng. Jadinya mekar gitu. Kalau dimakan rasanya crunchy seperti kerupuk. Paling enak ngemi lanting ditemannya sebelas kopi atau teh.